Intro Hey guys, welcome back to my channel Seneng banget hari ini bisa sharing lagi ke kalian Hari ini aku mau recreate tutorial biasanya aku daily makeup aku, tapi kemarin banyak yang komen, kak banyak dong gunain drugstore makeup, kali ini aku gunain semuanya drugstore makeup dan bakal recreate the same look dan semoga bisa help me with kalian semua ya Nah, kalau kalian penasaran gimana aku recreate look ini looks hari-hari aku, please keep on watching Oke, jadi pertama-tama aku pake Maybelline Baby Skin Instant Pink Transformer untuk jadi primernya aku Nah, jadi gunain primer ini untuk muka aku biar lebih glowing gitu Terus aku lanjut pake baby creamnya dari Wardah, yang shadenya natural cuma dua setau aku kemarin aku beli cuma ada dua natural sama satu lagi di atasnya Jangan lupa juga BB creamnya di pake di leher jadi warnanya bakal sama warna muka tammu dengan warna muka tammu setelah BB creamnya udah kita blend aku gunain ini catrice yang warna hijau gitu ini concealernya yang cream ini aku gunain disini kan masih ada merah-merah gitu buka sederawat disini juga terus tinggal di tinggal di tetap aja sih untuk menghilangin warna merah-merahnya gitu wow terus kalo untuk di bawah mata aku aku pake desain ini ini ada dua gitu jadi ada yang cream ada yang castig gitu tapi biasanya aku pake yang cream untuk di bawah mata ini aku gatau sih di Indo ada atau engga kemarin aku nitip sama temen aku waktu dia lagi di Korea dan ini juga drugstore kalo gak salah harganya sekitar di bawah Rp. 100.000 pokoknya tapi kayak aku udah pake dua bulan dan gak bisa abis setelah aku pake ini tiap hari gitu terus untuk alis aku pake catrice cosmetics yang set eyebrow set terus aku pake warnanya paling gelap ada beberapa pilihan warna setau aku tapi kemarin aku ambilnya yang paling gelap karena alis aku warnanya juga gelap ntar aku gunain satu warna aja ini ada kayak dia kasih gua warna gitu aku gunain yang ini aja jadi usahain sebelum buat alis itu aku kayak udah dibentuk di flame dulu alisnya terus ntar tinggal di fill in aja aku kok hari ini pengennya kayak lebih natural gitu aja sih sebenernya as you guys can see perbedaannya ya jadi ini sebenernya cuma powder doang cuman ya emang harus dibentuk dulu jadi biar kayak you know conflict gitu nah ini eyebrownya udah jadi setelah itu kita lanjutin ke mata aku gunain aku gunain The 24 Nudes dari Maybelline aku lebih suka kalo misalnya misalnya hari-hari itu pake satu warna aja aku sukanya pake yang ini kayak di blendin aja di seluruh mata gak begitu keliatan sih warnanya yang warna natural aja emang aku pandemi ke warna natural doang tapi kalo kamu mau lebih keliatan lagi tinggal ditambahin ambil aja warnanya coklat kayak dua dari kanan yang biasanya aku gunain juga tinggal taruh di crease kamu doang terus di agak dibelainin ke dalam tapi dikit doang ambilnya nah terus setelah aku gunain tadi dua warna yang tadi aku gunain brushnya lagi sekali lagi untuk nge-blend warnanya ini lagi biar warnanya nyatu gitu nah jadi karena aku udah pake eyelash extension jadi aku udah skip bulu mata palsu dan eyeliner dan mascara jadi kita langsung lanjut aja ke bagian yang paling aku suka itu blush on jadi pertama-tama aku pake blush onnya yang kayak ini aku baru coba cream blushnya Amina udah ngedenger bagus bagus bye biasanya aku pake Amina tuh yang powder blush tapi katanya ini juga bagus mari kita lihat terus aku tambahin satu lagi satu tapak karena aku sukanya blush onnya lebih keliatan gitu oke setelah pake cream blushnya dari Amina tadi aku pake shade-nya orang pink terus aku lanjutin pake contour dari Mizu ini yang rose udah selanjutnya setelah pake ini NYX Away We Glow highlighter-nya aku gak pernah cocok pake highlighter yang kayak powder gitu jadi selalu pake yang cream akhirnya di under bridge of my nose segit aja terus disini dikut bibir on top of my chin 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 terus yang terakhir belum yang terakhir banget sih terus setelahnya aku pake Bare With Me mineral loose powder-nya Amina yang nomor 01 sebenernya aku suka banget dengan loose powder-nya Amina ini warnanya juga cocok ke kulit aku tapi yang gak suka adalah sponge-nya buat agak susah gitu gak ada yang untuk tangannya gitu loh jadi kayak kamu makainya harus yang kayak dipegangin gini banget jadi kita lihat susah tapi overall sebenernya suka dengan hasilnya nah setelah ini aku pake lipstick dari Wardah nomor 04 warnanya lipish banget aku biasanya suka ngedouble blush on aku aku pake Amina yang fear sweet jadi aku suka double gitu setelah pake yang cream aku pake lagi yang powder aku usahain selalu pake yang gede gini jadi kayak kalau di bunda kayak yang hasil so out of all this products aku bakal pilih 5 products yang paling aku suka yang paling pertama itu adalah cheek lid Amina powder blush-nya Amina gila ini keren banget aku amaze banget harganya cuma 40 ribu rupiah aku beli di Guardian aku belinya sekitar 2 bulan yang lalu dan aku gantiin MAC aku kesayangan aku dengan ini ini bener-bener bagus banget ini kayak warnanya juga gak terlalu pink kamu bisa banget gunain sehari-hari terus super handy banget karena kecil tapi gak terlalu kecil dan kamu bisa bawa kemana-mana yang kedua yang paling aku suka itu adalah yang desa Amina ini ini bagus banget juga kemarin aku sempet disini disini aku kayak ada bekas jerawat gede banget kayak merah-merah banget tapi ini selama seminggu ngebantu banget ngutupin bekas jerawatnya yang ketiga adalah lipstick warden nomor 04 as you guys can see ya warnanya itu the perfect nude tapi yang gak nude banget gitu juga gak terlalu gelap juga jadi kayak the perfect color yang keempat adalah NYX Away We Glow ini highlighternya NYX yang cream gitu aku suka banget baru gunain selama sebulan terakhir ini selama ini aku pake highlighter yang aku udah cobain Becca aku udah cobain banyak banget tapi gak gak keluar gitu warnanya tapi ini yang kayak the perfect color gak terlalu kayak mupanya jadi kayak ting-ting-ting banget tapi kayak asus ya bagus aja gitu di kulit aku nah yang terakhir yang paling aku suka itu Amina loose powdernya nomor 01 yang shadenya Fair meskipun tadi di awal aku ada komen aku kurang suka penggunaan the puff tapi overall sebenernya hasilnya aku suka banget aku selama ini pake loose powder Chanel dan itu menurut aku super pricey tapi aku udah berkali-kali gunain RCMA terus aku coba berjual tapi kayak aku kurang puas gitu dengan hasilnya dan turns out ini bagus banget juga dan hasilnya itu gak terlalu gak terlalu made di kulit aku tapi juga at the same time kayak it holds the oil is it the right thing to say oke bye so this is the final look thank you so much for watching semoga bisa help buat temen-temen kalau pada penasaran masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi boleh leave the comment below atau DM Instagram aku gak biasa jangan lupa thumbs up dan subscribe aku see you in the next video see you in the next video video nie